Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Pada video kali ini, aku bakal membahas mengenai nukleus Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggutakan saya Diri Diri Diharjo Kemudian ada teman saya, yang pertama ada Amanda Riana Listianitias Yang kedua ada Aulia Fatim Mufidah Yang ketiga ada Ayu Pramudita Dan yang terakhir ada Devi Tresviati Nah, langsung saja ke pokok pembahasannya Nah, sebelum ke pokok pembahasannya Ini ada Table of Contents yang akan kami bahas pada presentasi kali ini Yang pertama terkait pengertian nukleus Yang kedua terkait fungsi dari nukleus Dan yang ketiga terakhir terkait struktur nukleus Yang terdiri dari membran nukleus, nukleulus, kromating, dan kromosom Lalu apa sih pengertian dari nukleus itu sendiri? Jadi, nukleus merupakan organel terbesar yang berada di dalam suatu sel Nah, nukleus ini memiliki diameter sekitar 10 mikrometer Yang memiliki bentuk bulat atau oval Umumnya, nukleus ini tertak di tengah-tengah sel Nah, pada setiap sel makhluk hidup ini Pasti memiliki minimal 1 inti sel atau nukleus Kecuali pada dikaryotik Contohnya pada paramesium Lalu apa sih fungsi dari nukleus itu sendiri? Jadi, kami telah merangkum 4 fungsi pokok dari nukleus Yang pertama, nukleus sebagai tempat penyimpanan informasi genetik Yang kedua, nukleus sebagai tempat berlangsungnya proses replikasi DNA dan RNA Yang ketiga, nukleus berperan dalam proses sintasis protein Atau transkripsi RNA oleh DNA Yang kemudian berfungsi dalam penyusunan protein dalam liposol Yang terdapat pada situs plasma Dan yang terakhir, nukleus ini mengandung sebagian besar gen yang mengontrol sel eukaryotik Lalu untuk struktur nukleus sendiri Yang pertama, membran nukleus atau membran inti Nah, membran inti ini merupakan bagian terlumar inti sel Pembatas materi-materi ini dengan materi-materi sitoplasma Fungsi dari membran nukleus ini Yang pertama, untuk mengadakan pertukaran jat dengan sitoplasma Yang kedua, untuk melindungi nukleoplasma dan nukleolus Nah, membran inti ini terdiri dari dua lapis Yaitu membran inti luar dan membran inti dalam Nah, antara membran luar dan dalam ini Terdapat celah atau ruangan yang dinamakan sebagai ruangan perinukleus Atau perinuklelis ternai Ada membran luar yang menghadap sitoplasma ini Biasanya ditampari oleh kubosor Sedangkan membran dalam menghadap nukleplasma Ini tidak ditampari oleh kubosor Terkadang membran luar ini juga berhubungan langsung dengan Ketikulum endoplasma, mitokondria, dan badan golgi Kedua membran ini bersatu di daerah pori Yang sebenarnya tidak terbuka sekali Karena terdapat akumulus atau cijin Nah, jumlah pori di setiap membran inti ini Sangat bervariasi Misalnya, pada osit bulu babi berkisar 40 hingga 85 pori tiap mikrometer persegi Sel mamalia ini 10% dari seluruh jumlah luas permukaan nukleus Kemudian bagian nukleus yang kedua yaitu nukleolus Nah, nukleolus atau sering kita sebut sebagai anak inti ini Ini merupakan salah satu komponen bagian dalam nukleus Atau struktur internal nukleus Yang merupakan suborganela Dimana memiliki sifat yang dinamis Berbentuk bundar Dan merupakan gelap berupa bubiran padat yang bersifat asam Nah, bisa kita lihat teman-teman Ini ada nukleolus Dimana nukleolus ini di dalam nukleolus Nah, nukleolus ini tersusun atas protein, RNA, enzim-enzim, fosfatase, fosforilase nukleotida, koenzim DNA, dan nukleotida Nah, bentuk nukleolus sendiri ada yang berungga gelap dan terang Yang biasanya dapat dicubai pada sel hati, lecosid, rinfoblast, dan myoblast Sedangkan bentuk nukleolus seperti cincin Banyak dicubai pada sel otoporos, endotel, dan sel bosma Lalu apa sih fungsi dari nukleolus itu segini? Jadi, fungsi nukleolus ini sebagai tempat berlengsunya transkripsi J-Gen Berperan dalam sintasis rRNA dan memproduksi ribosom Sebagai pengaturan sel saat membelah dan untuk mengendalikan aktivitas sel Misalnya dalam pengakutan rRNA dan kelompok ribosom kecairan sel Serta untuk penyampaian informasi genetik Nukleolus terbentuk oleh komponen DNA untuk mengkodekan rRNA dalam menghasilkan ribosom Nah, nukleolus ini dapat dibentuk apabila terjadi transkripsi atau sintesis RNA di dalam sel nukleolus Pasca transkripsi, nukleolus ini akan kembali lenyap atau mengecil Sehingga nukleolus disebut sebagai suborganela, non-permanen Nah, struktur nukleolus terdiri dari yang pertama zona granuler Yaitu daerah butiran kecil, granula, padat, bundar, gelap yang berukuran 15-20 nm Kemudian, struktur yang kedua, yaitu zona fibrillar Yaitu daerah serat dengan ukuran 5-10 nm yang bisa disertu sebagai gelapasma Yang ketiga, matriks Yaitu benang pegelimung antara materi granuler dan fibrillar Kemudian, yang keempat ada zona kromatin Yaitu benang-benang yang memiliki ukuran 10 nm Struktur nukleolus yang ketiga, yaitu kromatin Kromatin ini merupakan kompleks makromolekul yang terdiri dari DNA, RNA, dan protein Yang berbentuk filamen atau benang tipis yang berserabut Dimana dapat ditemukan di dalam inti sel eukaryotik Dan termasuk bahan yang mudah diwarnai oleh jatuh warna Nah, kromatin dengan warna lebih pekat ketika diwarnai adalah kromatin yang mengalami pemadatan atau lebih rapat Sedangkan kromatin yang memiliki warna yang lebih terang merupakan kromatin yang lebih jarang atau susunannya rendang Ada pun susunan struktur kromatin didasarkan pada dua tipe Yang pertama, berdasarkan eukromatin Yaitu merupakan bentuk DNA yang disusun secara logar Bernoda terang, aktif secara genetik Dan banyak ditemukan dalam tubuh inti sel eukaryotik dan prokaryotik Lalu, apa sih fungsinya? Jadi, fungsi utama dari eukromatin yaitu untuk mentranskripsi gen aktif untuk membuat mRNA Yang kedua, tipe yang kedua yaitu heterokromatin Heterokromatin merupakan bentuk DNA yang lebih padat atau rapat Yang memiliki warna lebih gelap Cenderung tidak aktif secara genetik Dan hanya ditemukan pada pinggiran inti dalam sel eukaryotik saja Untuk fungsi utamanya dari heterokromatin yaitu Untuk melindungi DNA dari kerusakan endonuklease Sedangkan fungsi kromatin cara umum Yaitu yang pertama untuk mencegah kerusakan DNA Yang kedua untuk memperkuat molekul DNA Bila memungkinkan mitosis Yang ketiga untuk mengontrol ekspresi gen dari retikasi DNA Yang terakhir untuk mengemas DNA menjadi bentuk yang lebih padat Lalu apa sih perbedaan dari kromatin dengan kromosom Nah, seperti yang telah disebutkan bahwa kromatin ini Merupakan DNA yang dikemas menjadi lebih tipis dan berserat Kromatin ini akan mengalami pengadatan dan menggurung sedemikian rupa Yang kemudian akan membentuk kromosom Sehingga dapat disimpulkan bahwa kromosom adalah Untayan kromatin tunggal yang berkelombok Kemudian struktur nukleus yang keempat yaitu kromosom Kromosom merupakan serangkaian benang-benang kromatin Yang merapat dan memadat Menjadi bentuk yang pendek dan tebal Di dalam kromosom ini terkandung gen atau DNA Yang merupakan pengatur struktur dan fungsi di dalam sama tubuh Kromosom juga dapat diartikan sebagai molekul asam nukleat Yang mengadu sejumlah gen Serta pada struktur tertentu Tersusun dari DNA dan protein histone Serta protein lain yang disebut kromatin Nah, bisa lihat teman-teman Nah, ini merupakan bentuk kromosom Kromosom ini memiliki bagian-bagian yang tersusun Dari sentromel, sentromel, dan lengan kromosom Nah, ini merupakan bagian sentromel Dan yang ini merupakan kromatin Sentromel ini merupakan bagian kepala dari kromosom Sedangkan lengan kromosom ini Terdiri dari benang-benang kromosom Yang tersusun dari tiga bagian Yaitu selaput, matrik, dan kromonema Nah, berdasarkan letak sentromelnya Kromosom dapat dibedakan menjadi empat kita Yaitu yang pertama, kromosom telosentrik Yang memiliki bentuk seperti tongkat dan sentromel pada ujung plaksimal Yang kedua, kromosom akrosentrik Yang memiliki bentuk seperti tongkat pendek dengan lengan kecil Serta hampir tidak kelihatan Dimana terdapat pada sel belalang Komunia aglindubai Yang ketiga, kromosom metasetrik Yang berarti bentuk lengan yang tidak sama panjang Seperti hulung L Dan yang keempat, kromosom metasetrik Dimana memiliki lengan yang sama panjang Yaitu terdapat pada sel telur angkidia Nah, ini merupakan bentuk dari kromosom metasetrik Yang bingung B ini merupakan bentuk kromosom submetasetrik Dimana salah satu rumahnya ini lebih kecil Yang bingung C ini merupakan kromosom akrosentrik Dan yang D ini merupakan telosentrik Dimana hanya memiliki satu rumah saja Nah, kromosom ini dapat mengalami perubahan bentuk Yang dapat diakibatkan oleh zat kimia Radiasi dan juga mutasi Di dalam setiap sel somatik Tumbuhan maupun hewan Terkandung sejumlah kromosom Dan sejumlah DNA Yang memiliki pasangan impensi Yang disebut sebagai kromosom pulau Nah, berikut Perupakan daftar pustaka Yang kami berjadikan sebagai acuan Dalam membuat kromosom Sekian yang dapat saya sampaikan Lagunya, saya ingin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!